Pakaroni Spooker Halo, hari ini saya mau buat Pakaroni Spooker Bahannya yang diperlukan antara lain Ada susu cair 250 ml Makaroni yang sudah direbus 200 gram Lada bubuk Keju slice yang sudah saya potong kecil Tepung terigu 1,5 sendok makan Garam cukupnya Saus cabai Oregano Telur 1 butir Keju Smoke beef Sudah saya potong kecil-kecil seperti ini 100 gram Bawang bombay 50 gram Wartel yang sudah saya iris Tipis-tipis 50 gram Daun bawang secukupnya Palang Nah, pertama kita akan Tumis dulu Sairannya Kita Masukkan 1 sendok makan Margarin Margarin Barang 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 Aduk, silapinya sedikit Pusukkan Kemudian kita masukkan makaroninya Geris sedikit oregano Dan garu doang Sekarang kita beri balutan palak Buat palak, secukupnya aja Sekarang kita matikan apinya Kita tunggu uap panasnya jelas Baru kita masukkan penggorok Terima kasih Baiklah, ini sudah agak dingin Uap panasnya juga sudah berkurang Sekarang saya akan makan telur Saya akan beri sedikit garam Saya aduk Kemudian saya campurkan Disini saya sudah ada alumen foil yang ukuran kecil Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sini saya sudah ada hijau slice Yang sudah saya potong seperti ini Ini akan saya turun di tengah ya Kemudian Kemudian Saya beri tanah ya Kemudian akan saya beri saus Sambal Bisa juga ditambahkan dengan saus tomat Karena kebetulan saya suka pedas Jadi saya beri saus cabai aja Kemudian Kita tutup lagi Bagian atasnya Seperti ini Sekarang kita parut hijau di atasnya Satu Sekarang akan saya panggang Selama 20 hingga 30 menit Ataupun 20 hingga 25 menit Dengan suhu 180 derajat Saya panggang dulu ya Sekarang akan saya Kusun Sekarang akan saya beri hiasan Daun Peter Shelley Dengan ya Training Backline sudah selesai Macaroni skuter ala Nadia Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya